Intro Makamah Agung atau MA memotong masa hukuman terdakwa kasus sua PLT Uriao I Idrus Merham dari ganjaran 5 tahun penjara menjadi 2 tahun saja. Seperti dilansir dari Tribun News, Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Salci Tomorang menyerahkan penilaian ke masyarakat terkait penyunatan masa hukuman ini. Selain Idrus, berikut nama daftar mereka yang menikmati sunat masa hukuman selama 2019. 1. Helpandi Penyunatan masa hukuman terdakwa kasus suap hakim ini diputus baru-baru ini oleh MA. Pada perkara ini, majelis mengurangi hukuman Helpandi menjadi 6 tahun. Di awal April 2019, pengadilan Tipikor memfonis Helpandi dengan hukuman 7 tahun penjara. Kutusan ini dikuatkan pengadilan tinggi DKI. Namun, panitera pengganti PNB dan itu mengajukan kasasi dan dikabulkan MA dengan pengurangan masa hukuman dari 7 tahun menjadi 6 tahun. 2. M. Sanusi MA menyunat hukuman bagi eks-anggota DPRD DKI Jakarta ini di awal November 2019. Sanusi yang terlibat korupsi, perizinan reklamasi pantai Jakarta itu awalnya diganjar ponis 7 tahun penjara di pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa KPK mengajukan banding dan pengadilan tinggi memperberat hukuman Sanusi menjadi 10 tahun. Kasasi juga tak meringankan hukuman kadar Green Trade itu. Baru pada proses peninjauan kembali atau PK, hukumannya disunat. MA memangkas ponis penjara Sanusi dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. 3. Termisi Pada akhir Oktober 2019, MA memangkas hukuman panitera pengganti pengadilan negeri Jakarta Selatan itu. Sejatinya, Termisi diganjar hukuman 4 tahun penjara kepada penerima suap terkait kasus perdata ini. Hukuman tersebut dijatuhkan pengadilan Tipikor Jakarta pada Mediomaret 2018. Atas putusan itu, Termisi menerima. Namun dia mencoba peruntungan PK dan MA mengurangi masa hukuman Termisi menjadi 3 tahun. 4. Irman Guzman Mantan Ketua DPD itu menikmati pemotongan masa hukum di akhir September 2019. Pada Februari 2017, Irman difonis penjara 4,5 tahun di pengadilan Tipikor karena terbukti menerima suap dan mengatur pemberian kotak gula impor. Di akhir 2018, Irman mengajukan PK dan dikabulkan MA belakangan. Hukuman Irman dipangkas dari 4,5 tahun menjadi 3 tahun. 5. Materialis Akbar Ex-hakim Mahkamah Konstitusi ini menikmati pemangkalsan hukuman oleh MA pada akhir Agustus 2019. Hukuman penerima suap Judical Review ini disunat pada tingkat peninjauan kembali atau PK. Pada 12 September 2017, Patrialis menghadapi vonis 8 tahun penjara dari pengadilan Tipikor. Dan KPK tak mengajukan banding. Namun dalam perkembangannya, Patrialis mengajukan PK atas vonis itu. Baru pada 2019, MA mengabulkan PK Patrialis dan menyunat hukuman menjadi 7 tahun penjara. 6. Tamin Soekardi Di akhir Mei 2019, hukuman ex-direktur utama PT Erni Putra Terari itu disunat MA. Peringanan hukuman ini dilakukan di tingkat kasasi. Penyuap hakim di pengadilan negeri Medan itu difonis menjalani hukuman 5 tahun penjara oleh MA. Sejatinya, pada awal April 2019, pengadilan Tipikor Jakarta memfonis Tamin dengan hukuman 6 tahun penjara. Pada mediu November 2019, pengadilan Tinggi Medan memperberat hukuman Tamin menjadi 8 tahun penjara. Di tingkat kasasi, MA malam menyunat hukuman pengusaha itu menjadi 5 tahun menekam ditahanan. 7. Choyal Malarangeng Andi Sulkarnain Malarangeng alias Choyal Malarangeng menikmati peringanan masa hukuman pada 19 Maret 2019. Adik ex-mentri pemuda dan olahraga Andi Malarangeng itu sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Namun, ponis yang diputuskan pengadilan Tipikor pada 6 Juli 2017 itu harus skandar di tingkat peninjauan kembali. Koruptor proyek Wisma Atlet Hambalang itu hanya menjalani hukuman 3 tahun saja.